hai 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 baik Selamat datang di channel sebroid di video kali ini saya akan berbagi trik nih ya Bagaimana cara kita mengganti nama localhost di komputer ya dengan kata lain misalnya nama situs sendiri gitu ya gaya-gayaan dan ini bermanfaat juga bila kita misalnya malas nulis panjang ya kan kalau kita misalnya punya server sendiri di komputer dengan exam maupun yang lain seperti ini kita mengetikan localhost seperti itu ya selalu mengetikan localhost di komputer untuk untuk mengakses exam ataupun mungkin program lain yang pernah kita buat program website misalnya Hai nah selalu seperti itu disini localhost garis miring nama program kita seperti itu ya Nah bagaimana cara mengganti localhost ini supaya misalnya bisa jadi nama yang unik baik yang pertama kita buka Windows Explorer ya atau win my komputer disini kemudian setelah itu kita arahkan ke drive window atau dimana window kita diinstal ya biasanya di C ini kemudian disini kita pilih folder Windows Hai Nah setelah itu kita Scroll dan cari disini folder sistem 32 ya nah disini kita cari folder drivers drivers kita double klik masuk ke sana kemudian setelah itu kita cari folder etc nah ini etc kita masuk ke sana juga nah disini kita akan dihadapkan dengan beberapa file file kita cari file host Nah yang ini ya host pastikan kita klik kanan dulu file-nya kemudian disini pilih properties ya Nah kalau disini read only biasanya drawed only ya secara defaultnya itu dihilangkan dulu seperti itu read only nya kemudian klik apply nah ini gunanya supaya file ini bisa diedit ya Hai kemudian setelah itu kita klik kanan disini kita bisa pilih open disini ya Hai ke setelah itu kita cari notepad nah ini notepad Hai nah mohon hati-hati saat mengedit file ini ya jadi kita fokus jangan mengedit yang lain kita akan scroll aja ke bawah seperti ini jadi kita tambahkan lain atau garis di bagian bawah Hai misalnya disini ya Hai nah disini untuk mengubah localhost di komputer kita kita ketikan kode ini ya 127.0.0.1 nah alamat IP ini mewakili alamat komputer lokal kita ya jadi ini yang akan diubah jadi ketika kita menuliskan localhost atau 127001 itu akan diarahkan ke halaman localhost pada web server seperti itu nah ini kita akan ubah menjadi misalnya disini asep.com seperti itu bisa apa saja sih sebenarnya disini asalkan disini ada .com.net.org.g.apalah gitu ya jadi nama situs kayak gitulah untuk alamat yang ininya Hai nah setelah bener seperti ini jangan lupa ini di save ya Hai setelah itu kita close aja Hai nah kemudian kita coba refresh yang tadi ya ini Hai nah ini masih bisa diakses ya sebenarnya untuk localhost juga namun sekarang kita bisa mengetikan asep.com seperti itu ya di komputer nah dan ini sudah masuk ke sini ya alamatnya disini tidak localhost lagi tapi nama situs kita akan jadi keren gitu ya Hai seperti itulah caranya ya semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton